Hai tipe soal berikutnya directnya 64 48 40 36 34 bisa di-pause dulu jika sudah disini kita cek selisihnya 64 ke 48 berkurang berapa 16 48 ke 40 berkurang 8 40 ke 36 berkurang 4 36 ke 34 berkurang 2 maka ada 16 8 42 maka selanjutnya harus dikurang nih dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2 maka 2 dibagi 2 berkurang 1 angka jawabannya adalah 34 dikurang 133 jawabannya Pak daerah berikutnya ada ke-4 711 8 sekian sekian 76 nah 2 angka yang titik-titik ini Angka berapa Silahkan di pause dulu Diisi Nah jika Bapak Ibu sudah Bisa perhatikan selisih angkanya Sorry bukan selisih angkanya 4 ditambah 7 Dapat angka 11 7 ditambah 11 Dapat angka 18 Maka 11 ditambah 18 Dapat angka 29 18 ditambah 29 dapat angka 47 Maka jawabannya Adalah yang A Direct ini Adalah gabungan antara Huruf dan angka A 54 E 18 I Maka selanjutnya Adalah Huruf dan angka Apa Nah kita pecah ini jelas Kita harus bagi jadi Huruf dan angka Kita lihat dulu yang lebih mudah Misal yang adalah Angkanya dulu 54 ke 18 Lalu 18 ke 6 Ini adalah Ini adalah Pembagian Dibagi berapa 3 18 ke 6 Juga dibagi 3 Maka 6 selanjutnya Dibagi 3 Dibagi Dapat angka 2 Nah ini Ada B Ada D Ada E Kita tinggil Tinggal kita Kita pilih yang Hurufnya Hurufnya itu adalah A ke E E ke I Nah kita cek A itu Ini saya buat disini Ada A Ada E Ada I Biar gampang Mempermudah A itu kan Abjat pertama Di alfabet E itu Abjat ke 5 Sedangkan I Adalah abjat ke 9 Lihat ini 1 ke 5 Selisihnya Ditambah 4 5 ke 9 Selisihnya Ditambah 4 Maka selanjutnya 9 Harus ditambah 4 Dapat angka 13 Maka Abjat ke 13 Itu adalah Huruf Nah I C KLM Maka Jawabannya adalah Disini M M dan 2 Jawabannya B Soal selanjutnya Ini juga Strateginya berbeda Soalnya 16 12 15 13 Dan 14 Maka Angka selanjutnya Setelah angka 14 Adalah angka berapa Nah ini Caranya berbeda Dan sebelumnya Ini Lengkap 1 1 Nah perhatikan Ini saya ubah dulu Warnanya Ini angka 16 15 14 Lalu Angka selanjutnya Ada 12 Dan 13 Nah Yang 16 15 14 Maka Harusnya Ya Harusnya Lengkapnya Kesini nih Angka Berkurang 1 Jadi angka 13 Tapi kan Disini Harusnya 12 13 Nah disini Angka yang selanjutnya Setelah 13 Itu adalah Angka 14 Maka jawabannya Adalah 14 D Jawabannya Soal selanjutnya Disini ada Deret lagi 4 9 25 49 Dan Key Pertanyaannya Berapakah Nilai P Dan Nilai Key Nah kita cari Dari Yang ada Di atas deretnya Caranya Gimana Lihat Perhatikan Disini 9 25 49 Ini adalah Nilai-nilai Akar Dari Ini Kalau kita Akarkan Ini adalah 3 Lalu Disini Akarnya Adalah 5 Lalu Akar Dari 49 Saya kasih Akar Akar Kasih Akar 7 Nah kalau Dari sini Kita Lebih mudah 357 Itu adalah Bilangan Ganjil Maka Bilangan Ganjil Setelah Dari 7 Adalah 9 Bilangan Ganjil Sebelum 3 Berapa 1 Maka Ini 1 Dik Kuadratkan Kembali Ini Kalau Dikuadratkan Jadi 9 5 Kuadrat 25 7 Kuadrat 49 1 Kuadrat 1 Ini Berarti 1 Untuk P 9 Kuadrat 81 Maka Jawabannya D 81 Oke Baik Ini Soal Pertama Nah Disini Ada Soal Listnya Itu 2 3 Lalu Ada 5 8 13 21 Lalu Perintahnya Adalah Isi 2 Angka Setelahnya Ini Opsinya A B C D Sampai E Nah Kira-kira Isinya Yang mana Jika Bapak Ibu Ingin Menebaknya Bisa Di Pause dulu Videonya Nah Oke Sekarang Bahas Caranya Ini Adalah Nah Kalau Yang Ini 2 Sama 3 3 Ditambahkan Saja Ini Saya Tulis Lagi Disini Misalnya Saya Ubah Jadi Warna Merah Ini Kan Ada Angka 2 Ada Angka 3 Ini Kalau Ditambahkan Jadi Angka Berapa Jadi Angka 5 Nah Inilah Angka Selanjutnya Maka 2 Angka Sebelumnya Ditambahkan 3 Tambah 8 Jadi Angka Suri 3 Ditambah 5 Jadi Angka 8 Maka Dapat Angka 8 13 Dari Mana Yang Mudah Berarti Ini 5 Ditambah 8 2 Angka Sebelumnya Dapat 13 Begitu Juga 21 Berarti 13 Tambah 8 Dapat 21 Maka Angka Selanjutnya Ini Angka Berapa Angka 13 Ditambah 21 Angka Berapa Angka 34 Lalu Angka Selanjutnya Berapa 21 Tambah 34 Dapat Angka 55 Maka Jawabannya Adalah D Ini D 3 2 2 4